lawan mereka dengan double kalau mereka punya seminar 1 kita buat seminar 2 3, mereka punya kampus 1 kita buat 3 kampus, nanti insya Allah masyarakat akan bedain kok itu kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung difonis, sayangnya Indonesia gak seperti Malaysia, Malaysia langsung hukum pemerintahan, syiah sesat gak boleh ada Assalamualaikum Wr. Wb jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib, gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam sakit amin amin ya rabbal alamin oke disini ada sebuah video guys ya seharusnya Indonesia seperti Malaysia tegas terhadap syiah nah ini daripada Ustadz Khalid Abbasalamah teman-teman sekalian jadi Ustadz-Ustadz di Indonesia seperti Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz-Ustadz yang dari Aceh itu nah dan juga disini ada Ustadz Khalid Abbasalamah membahas tentang bagaimana istilahnya Islam yang ada di Malaysia seperti itu guys ya oke sebelum kita menonton videonya mari kita bersolawat terlebih dahulu guys ya Allahumma salli'ala Muhammad ya rabbi salli'alaihi wa sallim oke langsung saja guys kita upload videonya let's go inspirasi dari bahasan sahabat sahabat bagaimana jihadnya para wanita saat ini menghadapi faham syiah tentu saja syiah sudah saya sering bahasakan ya syiah adalah pemahaman yang dibentuk oleh Abdullah ibn sahabat orang Yahudi gitu kan Allah kalau saya melihat syiah ini sekarang lebih cenderung lebih cenderung seperti orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah mengaku Islam tapi bukan Muslim gitu kan karena mereka mengatakan Quran kurang sahabat di kafirkan cari masalah dengan kaum Muslimin di musim haji buat masalah di Syria bantai orang rusak masjid bikin kacau semuanya gitu kan dan saya sudah pernah bahasakan tidak ada alasan orang-orang syiah ini betul mereka dibentuk oleh orang kafir dan kelihatan kok orang-orang pakai akal sehat tidak ada alasan orang syiah menyerang ahli sunnah apa kira-kira alasannya kalau mereka mengatakan Ali ditokohkan misalnya adakah ahli sunnah yang mencacimaki Ali radiyallahu anhu tak ada kita semua mengatakan Ali sahabat Nabi yang mulia anak mantunya Nabi kita hormatin kita bahas sejarahnya dan pada saat saya bahas Ali binatulah panjang lebar saya bahas masalah itu Fatima radiyallahu anhu istri Nabi istri Ali radiyallahu anhu kita katakan al-batul sifatnya yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu terkenal dipuji oleh ahli sunnah Hasan dan Hussein radiyallahu anhu bahkan Hussein di kasus Karbala ahli sunnah mengatakan mati syahid mati syahid dan yang membunuhnya zalim datanglah kelompok syia ini yang mengacau-ngacaukan semuanya dasarnya karena pendidinya orang Yahudi Abdullah bin Sabah sayangnya kalau muslimin di Indonesia ini banyak tidak faham masalah itu bahkan saya yakin banyak simpatisan syia yang tidak faham apa sebenarnya syia kalau mereka faham mereka tidak akan ikut disitu ini jelas-jelas bisa kitabullah dikatakan kurang bagaimana caranya Allah mengatakan kami turunkan az-zikran kami akan menjaganya lalu mereka bilang kurang mereka punya 49 juz dari mana sahabat-sahabat Nabi dasarnya Abdullah bin Sabah ingin menyerang Nabi SAW tapi tidak bisa kalau serang Nabi langsung kebongkar kedoknya diseranglah orang-orang terdekatnya Abu Bakar Umar siapa orang-orang ini bertuan Nabi SAW Aisyah kita sudah tahu konsep dalam Islam kalau orang meninggal tidak cerai suami istri akan bersama di surga Aisyah sampai meninggal tidak pernah diceraikan oleh Nabi SAW maka menjadi istrinya di surga dan ada hadis Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan berbunyi saya dinikahkan oleh Allah dengan wanita-wanita hari surga jadi sudah disebutkan Ummahatil Mu'minin radiyallahu'an najmain tapi mereka lakukan hal-hal tersebut akhirnya berkembanglah kemana-mana tapi dan tidak pernah ada negara yang ahli sunnah berkuasa mengikuti sunnah Nabi kaya Indonesia kaya Saudi kaya negara-negara Islam yang lain ada syia di dalam syia-nya diganggu gak pernah tuh gak pernah ada dalam sejarah ahli sunnah tuh syia diganggu tapi kalau syia berkuasa pasti membunuh ahli sunnah bukan cuma mengganggu yang membunuh membaznai merusak masjid dan dianggap kafir bagi mereka ini bahaya sekali jadi memang ini pemahaman yang sudah tidak boleh ada dengan kata-kata umat Islam gak boleh dan jangan terpengaruh mengatakan oh syia itu banyak banyak dari mana gak ada banyaknya jumlahnya sedikit cuma tahu menakuti-nakuti umat Islam gak ada salah satu ulama di Saudi kemarin pas diskusi dengan dipertemukan dengan tokoh-tokoh Iran kemudian siapa yang cuplikannya di whatsapp kebetulan kemudian dia bilang waktu dikatakan bagaimana kalau kita menyatukan dua madhab ini kata beliau dari mana dua madhab karena dua madhab besar dari mana besar anda ini syia mengaku besar dari mana dari berapa jumlah kalian dan dimana dan apa pemahaman kalian pemahaman apa mengatakan Al-Quran mencaci mati sahabat-sahabat Nabi gak mungkin sepaham dengan kita kalau anda mau lebih baik disarankan oleh para ulama sunni lebih baik syia buat agama sendiri ngaku agama syia terserah mau buat ibadah apa silahkan tapi kalau ngaku muslim mengatakan Al-Quran gak mungkin gak mungkin jadi peran kita memang harus memerangi gak boleh kita perangin dengan dakwa dengan kita sampaikan gitu kan luruskan pemahaman mereka memang begitu setiap ada kegiatan Syekh Uthemin ditanya rahimahullah kalau seandainya orang-orang syia sekarang sudah buka kampus-kampus punya sekolah buat seminar-seminar apa yang kita harus lakukan kata beliau lawan mereka dengan double kalau mereka punya seminar satu kita buat seminar dua tiga mereka punya kampus satu kita buat tiga kampus nanti insyaallah masyarakat akan bedain kalau itu kalau di negara-negara yang memang tidak bisa langsung difonis sayangnya Indonesia gak seperti Malaysia Malaysia langsung hukum pemerintahan syia sesat gak boleh ada ditangkap oleh syia di Malaysia dianggap akan mengancam pemerintahan dan itu sebenarnya pemikiran yang tepat memang mereka selalu bikin kacau begitu ada kekuatan pasti bikin kacau berapa banyak mereka pada saat di Madinia itu hari buat masalah masuk ke kuburan mau ambil mau bongkar kuburannya mengambil tanahnya ribu semua polisi-polisi pada saat itu akhirnya jadi masalah buat masalah ini pemahaman yang ngawur gitu bahkan sekarang di Iran mereka buat Ka'bah ada Ka'bah di Iran itu ada tiga Ka'bah bukan satu dua tiga Ka'bah ada dua di satu tempat ada dua tempat ada satu lagi siapa yang pernah cuplikan Ka'bahnya itu sampai ada salah satu tokoh dari Saudi yang mengatakan begini saja daripada kalian buat masalah buat muslim ini muslim haji kan kalian sudah punya Ka'bah di Iran udah silahkan ya tawaf aja disana daripada buat umat Islam buat masalah gitu kan jadi gak usah gak usah buat masalah lebih baik buat agama sendiri lah seperti itu memang mereka buat yang di dalam agamanya semua ancaman-ancaman bahkan yang aneh sekali kalau Antum lihat cuplikan fatwa-fatwanya mereka fatwa yang aneh sekali saya tidak tahu sudah terima bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Arab kalau kita ketik di Youtube itu fatwa-fatwa ani para ulama syia itu apa ya kalau saya bahasakan fatwa lelucon jadi muslim haji saya lihat salah satu tokohnya mereka mengatakan kalau muslim haji ditanya oleh jamaahnya boleh gak kita pakai HP oh kalau khusus laki-laki dia bilang itu kalau pakai HP lagi ikhram tidak boleh HPnya ditempelkan begini di telinga kalau begini batal hajinya kalau dibesarin speakernya baru tidak batal ini fatwa dari mana kelinci dianggap tidak boleh ini itu aneh-aneh tapi dalam bahasa Arab memang ya saya tidak tahu mudah-mudahan satu waktu ada teman-teman yang terjemahkan bahasa Indonesia dan didatangkan cuplikannya biar orang-orang syia di Indonesia pun faham mereka gak faham kotor-kotor disana itu aneh-aneh aneh-aneh bagaimana dengan tokoh-tokoh yang mereka tokohkan dari mana asalnya apa sejarah hidupnya semua kalau ditahu itu mereka tidak bakal ikut semoga Allah berikan hidayah apalagi di Indonesia ini memang kita sangat subur ya karena orangnya umumnya apa yang disampaikan bisa diterima sampai di Saudi itu dibahasakan orang Indonesia ini orang yang paling lunak sering apa yang dibahasakan ya sudah diterima saja gitu kan gampang pokoknya paling gampang paling subur orang-orang kristenisasi yang nyebarin kristen Indonesia mengatakan Indonesia adalah lahan paling subur buat kami karena mereka apapun disampaikan apa yang dikasih iya gitu kan jadi ini hal mendasar yang harus memang diketahui kalau saya ditanya apa perannya apa kiprahnya kita harus yang pertama membaca tentang mereka itu siapa syia tadi saya sampaikan sebagian kecil saja setelah kita tahu kita coba mengingatkan orang-orang terdekat buat kita mengingatkan semuanya yang bisa menjangkau instansi pemerintah menyampaikan sampaikan dalam warna mereka ceritakan sampaikan apapun dan ini bukan jangan bohong tidak ada kebohongan fakta-fakta lapangan cukup banyak yang bisa ditemukan beberkan ini loh faktanya mereka buat begini mereka buat begini dipaparkan gitu kan kemudian di pengajian-pengajian usah-usah harus gencar menyampaikan ini sudah harus gitu kan dan anda juga jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang disampaikan kalau syia itu begini syia itu punya pasukan syia itu punya apa itu gak ada semuanya itu cuman ngomong kosong yang kalaupun misalnya ada mereka mau buat apa mau bunuh umat islam memang kita sudah tunggu kematian kok umat islam tinggal Alhamdulillah kalau ada umat islam yang dibunuh sama orang-orang yang mengaku muslim seperti ini atau misalnya orang-orang kafir mati syahid tinggal tunggu satu tembakan kemudian mati mati syahid menasuk surga tanpa hisap siapa yang takut dengan itu hari sunnah tidak akan bintar dengan itu tapi kita tidak pernah buat masalah pada siapapun dan ulama mengatakan berperilaku dengan orang-orang syia ini sama persis perilaku Nabi SAW dengan orang munafikin di Madinah waktu Umar bin Khattab ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul karena dia pimpin yang munafikin kata Umar ya Rasulullah izinkah saya tebas lehernya kata Nabi SAW jangan karena jangan sampai nanti orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya artinya apa selama mereka mengaku muslim kita tidak akan ganggu kita dakwain luruskan tapi kalau mereka buat kekacauan ya perlu pelajaran gitu kan perlu pelajaran keliru kalau mereka menganggap ahli sunnah itu tidak punya kekuatan umat islam itu umat muslimin ahli sunnah tahu keyakinannya dengan Allah SWT dan berapa banyak di kancah jihad terjadi mereka baru masuk mereka baru belajar mereka sudah banyak mendapatkan kemenangan kemenangan itulah yang Allah perlihatkan jadi saya saran dan seperti itu Allah SWT oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya tegas terhadap syiah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia itu sangat-sangat bagus sekali ya guys ya dan semoga di Indonesia juga seperti itu ya sebagai kita ya ahli sunnah wal jamaah ya memang harus memerangi dan juga jangan sampai istilahnya kita itu menampakkan kebaikan ataupun ya hal-hal yang gak jelas dari mereka tapi tampakkanlah istilahnya kebejatan mereka seperti itu agar supaya apa mereka itu pada sadar nah sekarang itu guys yang digembar-gemburkan syiah itu adalah nikah mut'ahnya nikah yang cuma bisa menikahi wanita ya kan tiga hari seminggu sebulan dengan bayar uang udah seperti itu itu kan sama halnya dengan zina itu tidak diizinkan ya pada zaman Rasulullah itu boleh tapi sekarang sudah tidak boleh diharamkan ya makanya daripada itu jangan sampai kita ikut daripada mereka ini ya Allahuakbar semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT keiman dan keislaman dalam hati kita agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa teguh beriman kepada Allah dan mencintai Rasulullah SWT menjalankan segala sunnah-sunnahnya oke itu saja video kali ini guys terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya banyak istilahnya yang DM kepada saya itu untuk mereaksin banyak video dan untuk usaha-usaha ataupun sejarah-sejarah yang berkenaan dengan keislaman ataupun apa ya kayak sejarah perkampungan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ataupun sejarah wilayah ataupun apapun ya berkenaan dengan agama ataupun hal-hal yang menarik lainnya yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang mungkin saya belum mendengar maka langsung saja teman-teman kirimkan linknya di Instagram dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini guys saya Pamin Ududuri apabila ada salah kata mohon dibaafkan Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax